Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada saya akan menyampaikan berita update hari ini terkait prediksi Jakarta tenggelam yang belum subscribe subscribe dulu kawannya suara.com disadur dari suara.com Joe Biden Presiden Amerika Serikat memprediksi Jakarta akan tenggelam PDIP salahkan Anis tak lanjutkan reklamasi suara.com fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta setuju dengan pernyataan Presiden Amerika Joe Biden yang menyatakan ibu kota akan tenggelam 10 tahun lagi partai lambang banteng itu menyalahkan gubernur Anis Baswedang yang tak melanjutkan reklamasi Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pembuatan pulau imitasi ini sejatinya bisa menghambat penurunan tanah ia bahkan menyebut hal ini sudah terbukti secara ilmiah Hai reklamasi itu dalam rangka untuk memperlambat penurunan permukaan tanah jangan salah ini secara teori loh bukan gembong yang ngomong jadi apakah Pak Anis menyetop reklamasi sudah bonar ya salah ujar gembong saat dikomprimasi Senin 2 Agustus 2021 Gubernur DKI Jakarta Bapak Anis Baswedan memang sudah menghentikan kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dikerjakan mulai era mantang gubernur DKI Basukui Cahyapurnomo atau AHOK sejak menjabat 2017 lalu namun belakangan Anis Baswedan malah ingin melakukan reklamasi di bagian Ancol Timur dan Barat seluas 155 hektar ia menilai tindakannya menghentikan reklamasi hanya sekedar perujudan janji kampanye semata karena itu ia menganggap Anis tak konsisten Dulu Pak Anis menyetop reklamasi kenapa menyetop reklamasi karena untuk memberikan kepuasan karena janji kampanyenya saat itu tapi beberapa minggu kemudian dia memberikan izin untuk melakukan pembangunan di area reklamasi jelasnya ketika bicara tentang perubahan iklim Joe Biden mengingatkan ancaman Jakarta tenggelam dalam 10 tahun mendatang tapi apa yang terjadi apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air kata dia sebelumnya Joe Biden berbicara tentang ancaman terbesar yang dihadapi Amerika Serikat Departemen Pertahanan mengungkapkan perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat kita berada dalam situasi dimana dimana pikirkan ini pikirkan tentang ini saya tidak akan pernah melupakan pertama kali saya terjung ke tank sebagai wakil presiden setelah saya terpilih Departemen Pertahanan mengatakan apa ancaman terbesar yang dihadapi Amerika perubahan iklim kata Biden jika ada kenyataan jika pada kenyataannya permukaan laut naik dua setengah kaki lagi Anda akan memiliki jutaan orang yang berimigrasi yang bermigrasi memperbutkan tanah yang subur Anda melihat apa yang terjadi di Afrika Utara apa yang membuat kita berfikir ini tidak penting itu bukan tanggung jawab Anda tetapi itu adalah sesuatu yang Anda lihat karena Anda tahu apa yang akan terjadi Biden menambahkan Orang-orang yang beragama Islam dan satu-satunya perbedaan adalah kulit hitam dan atau Arab saling bunuh ribuan demi lahan subur sebidan tanah subur di Afrika Tengah Utara setelah itu dia menyinggung persoalan di Indonesia nah bagaimana tanggapan Anies Baswedan terkait ini coba kita lihat kawan tanggapan Pak Anies Baswedan ya Pak Anies Baswedan terkait Jakarta Tenggelam Tenggelam mari kita simak dulu kawan sebentar jadi disini ya Anies Baswedan enggan tanggapi proyeksi Biden soal Jakarta Tenggelam jadi beliau tidak mau enggan menanggapinya menanggapinya kenapa apa alasannya coba kita dengar dulu dari Merdeka.com Anies Baswedan enggan tanggapi proyeksi Biden soal Jakarta Tenggelam kita urus covid dulu Merdeka.com Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memproyeksikan Jakarta akan tenggelam 10 tahun ke depan Usai menghadir kegiatan vaksinasi masal di Mapolda Metro Jaya fokus Anies saat ini penanganan covid-19 kita sekarang urus covid dulu ya ucap Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan berbeda dengan Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rija Patria mengatakan Pemprov DKI berusaha berupaya keras agar tanah Batavia tidak tenggelam Pemprov DKI Jakarta tetap mengupayakan agar Jakarta tidak tenggelam diantaranya penyedotan air tanah pipanisasi PAM Jaya ditingkatkan agar kebutuhan air bersih semua dari PAM katanya di Jakarta Sabtu 31 Juli 2021 jadi insyaallah Jakarta tidak tenggelam 10 tahun lagi demikian sahabatku ini terkait masalah iklim disini saya sedikit menanggapi ada yang saya garis bawahi disini yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat John Beden yaitu jika air laut naik maka akan ada jutaan manusia khususnya di Amerika mungkin puluhan juta di seluruh dunia akan mencari tanah yang subur salah satunya Afrika Selatan tapi ingat kawan NKRI adalah tanah yang subur maka tidak menutup kemungkinan orang-orang di seluruh dunia yang terdampak daripada kenaikan air laut agar akan bermigrasi ke NKRI entah itu di Sumatera Kalimantan Sulawesi Jawa Maluku hingga Papua apa yang harus kita siapkan sekarang yang jelas berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup di tempat yang subur bisa dengan cara peperangan bisa dengan cara migrasi bisa dengan cara menyuap orang-orang di wilayah yang tanahnya subur bisa dengan cara menyuap para pejabatnya ini bisa terjadi kawan maka jangan kaget terus berdatangan bangsa-bangsa asing ke tanah air kita maka disini saya sarankan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa yakinkan yakinkan setiap warga negara Indonesia memiliki tanah minimal 2 hektar minimal 2 hektar sebelum terjadi migrasi besar-besaran ke negara kita karena apa orang-orang migrasi ini mereka akan membawa uang yang banyak agar mereka bisa membeli tanah di negeri kita ini maka saya berpesan wahai pemerintahku wahai pemerintahku yakinkanlah bahwa setiap warga negara memiliki tanah minimal 2 hektar dan kepada sadar-sadaraku yang sekarang kebetulan memiliki uang yang lebih saran saya belikanlah tanah karena mau tidak mau dunia ini akan terus sempit tanah akan terus sempit sedangkan jumlah manusia akan terus bertambah maka tentunya mereka butuh tempat yang baru untuk hidup walaupun ada sekelompok orang yang berusaha untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk manusia berbagai cara entah itu dengan virus dan sebagainya ini saja kawan bagikan video yang mantap ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat kubat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati